Intro Detik-detik pasukan jetnya, kuasai kendaraan tempur dan senjata kiriman AS dan Eropa untuk Ukraina Gudang besar senjata Amerika Serikat dan Eropa yang baru dikirim ke Ukraina dihancurkan Rusia Setelah berhasil menguasai depot itu, kini pasukan jetnya yang merupakan sekutu Rusia dikabarkan telah menguasai senjata di sana Mereka bahkan memamerkan video yang memperlihatkan tentara menaiki kendaraan tempur yang dikirim AS Hal ini disampaikan jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor General Igor Konashenkov pada Senin 18 April 2022 Tentara Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata besar AS dan Eropa yang baru-baru ini dikirim ke Ukraina di dekat kota Liv Konashenkov menyebut senjata dari AS dan negara-negara Eropa tersebut belum ada sepekan disimpan di gudang yang mereka serang Dikutip dari tribuntimur.com, kabar ini turut diperkuat dengan pernyataan panglima perang jetnya Ramzan Kederov Sebagai bukti, ia turut mengunggah video di akun telegramnya pada Rabu 20 April Video itu memperlihatkan pasukan jetnya mengendari dan menaiki kendaraan tempur asing sambil menyebarkan bendara jetnya Secara umum, situasi dengan peralatan penjuang kami sangat baik Pengiriman senjata secara teratur dari Amerika Serikat dan Eropa sangat berguna Orang-orang kami meminta beberapa unit Abrams lagi untuk diserahkan kepada mereka Mereka sangat tidak sabar mengendarai bendara dengan mobil asing Tulis keterangan unggahan Diberitakan sebelumnya, kebenahan Rusia Igor Konashenkov mengatakan telah melakukan serangan terhadap 331 fasilitas militer di Ukraina Serangan dilakukan Moskow di timur dan selatan Ukraina untuk merebut Donbass dan membebaskannya dari genosida Tak hanya Donbass, Rusia saat ini juga melancarkan serangan di Kharkiv di timur laut Ukraina Pada Senin 18 April pagi waktu setempat Rusia menggempur Liv dengan 4 rudalnya Akibat serangan tersebut, 7 orang dikabarkan tewas dan 11 orang luka-luka Tak hanya itu, sejumlah fasilitas militer Ukraina juga dihancurkan Komandan pasukan Cetnya menyampaikan kabar terkini Dirinya menyampaikan bahwa pasukan Cetnya berhasil mengepung 2.000 tentara Ukraina di bunker pabrik Baja Azovstav Disebutkannya, sebelum pengepungan itu, pasukan Ukraina sudah menjelajahi seisi kota untuk mengumpulkan senjata dan makanan Mereka telah memprediksi jika terjadi pengumpungan yang panjang dan dengan hati-hati menyandra puluhan ribu warga sipil di dalam bunker Para tentara Ukraina memilih menembak di sekitar bangunan tempat tinggal atau di dalam bangunan itu Adam yakin bahwa tentara Rusia serta pejuang Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk memiliki kemenangan yang lebih cerah di depan Serangan Rusia ke Ukraina yang telah memasuki fase kedua sejak awal pekan ini terpantau semakin memanas Hal inilah yang kemudian membuat Joe Biden menawarkan lebih banyak paket bantuan senjata terhadap Ukraina Dalam kutipan di situs The Hill, paket bantuan yang akan diberikan AS dalam beberapa minggu ke depan Nantinya berupa drone hantu atau Pony Cross Tactical Unmade Aerial System sebanyak 121 buah Dikembangkan oleh Angkatan Udara AS Pengiriman drone hantu tersebut sengaja dimaksudkan Biden untuk membantu tentara Ukraina dalam menghadapi serangan dari militer Rusia Ini dikembangkan dengan cepat oleh Angkatan Udara sebagai tanggapan khusus terhadap persyaratan Ukraina Kata sekretaris press AS John Kirby Meski perwakilan AS hingga sejauh ini masih enggan memberikan bocoran spesifikasi dari drone Pony Cross Tactical Unmade Aerial System Namun menurut kabar yang beredar dari Pentagon Drone Anyar, bestutan angkatan militer IFAX Aerospace Memiliki bentuk yang mirip dengan drone terdahulunya yaitu seri Switchblade Meski bentuknya sama, tetapi pesawat tak berawak ini dirancang lebih mematikan Dimana dapat menyerang target dari jarak jauh Nantinya, tak hanya drone Pony Cross saja yang akan dikirimkan AS dalam paket bantuan ke Ukraina Kirby menyebut AS juga akan menyediakan rangkaian senjata lainnya Seperti rudal anti-pesawat Stanger, rudal anti-tank Geoflin, helikopter Mi-17, Bumfy, artileri Serta jutaan amunisi senjata ringan dan granat untuk memperkuat barisan militer Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia Tercatat hingga sejauh ini Departemen Pertahanan AS telah menggelontorkan bantuan militer senilai 3,4 miliar dolar AS ke Ukraina Jumlah ini termasuk paket bantuan senjata sebesar 800 juta dolar AS Pada pertengahan Maret lalu dan 100 juta dolar AS di awal April kemarin Gudang besar senjata Amerika Serikat dan Eropa yang baru dikirim ke Ukraina dihancurkan Rusia Setelah berhasil menguasai depot itu, kini pasukan chatnya yang merupakan sekutu Rusia dikabarkan telah menguasai senjata di sana Mereka bahkan memamerkan video yang memperlihatkan tentara menaiki kendaraan tempur yang dikirim AS Hal ini disampaikan jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jendral Igor Krasyankov Pada Senin 18 April 2022, tentara Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata besar AS dan Eropa Yang baru-baru ini dikirim ke Ukraina di dekat kota Liv Penasyankov menyebut senjata dari AS dan negara-negara Eropa tersebut Belum ada sepekan disimpan di gudang yang mereka serang Dikutip dari Tribun Timur.co, kabar ini turut diperkuat dengan pernyataan panglima perang chatnya Ramzan Kederov Sebagai bukti, ia turut mengunggah video di akun telegramnya pada Rabu 20 April Video itu memperlihatkan pasukan chatnya mengendari dan menaiki kendaraan tempur asing Sambil menyebarkan bendara chatnya Secara umum, situasi dengan peralatan pejuang kami sangat baik Pengiriman senjata secara teratur dari AS dan Eropa sangat berguna Orang-orang kami meminta beberapa unit Abrams lagi untuk diserahkan kepada mereka Mereka sangat tidak sabar mengendarai bendara dengan mobil asing Tulis keterangan unggahan Diberitakan sebelumnya, kebenahan Rusia Igor Konashenko Mengatakan telah melakukan serangan terhadap 331 fasilitas militer di Ukraina Serangan dilakukan Moskow di timur dan selatan Ukraina untuk merebut Donbass Dan membebaskannya dari genosida Tak hanya Donbass, Rusia saat ini juga melancarkan serangan di Kharkiv di timur laut Ukraina Pada Senin 18 April pagi waktu setempat Rusia menggempur lift dengan 4 rudalnya Akibat serangan tersebut, 7 orang dikabarkan tewas dan 11 orang luka-luka Tak hanya itu, sejumlah fasilitas militer Ukraina juga dihancurkan Komandan pasukan chatnya menyampaikan kabar terkini Dirinya menyampaikan bahwa pasukan chatnya berhasil mengepung 2.000 tentara Ukraina di bunker pabrik Baja Azovstal Disebutkannya, sebelum pengepungan itu Pasukan Ukraina sudah menjelajahi seisi kota Untuk mengumpulkan senjata dan makanan Mereka telah memprediksi jika terjadi pengepungan yang panjang Dan dengan hati-hati menyandra puluhan ribu warga sivil di dalam bunker Para tentara Ukraina memilih menembak di sekitar bangunan tempat tinggal Atau di dalam bangunan itu Adam yakin bahwa tentara Rusia serta pejuang Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk Memiliki kemenangan yang lebih cerah di depan Serangan Rusia ke Ukraina yang telah memasuki fase kedua sejak awal pekan ini Terpantau semakin memanas Hal inilah yang kemudian membuat Joe Biden menawarkan lebih banyak paket bantuan senjata terhadap Ukraina Dalam kutipan di situs The Hill, paket bantuan yang akan diberikan AS dalam beberapa minggu ke depan Nantinya berupa drone hantu atau Poinicles Tactical Unmade Aerial System sebanyak 121 buah Dikembangkan oleh Angkatan Udara AS Pengiriman drone hantu tersebut sengaja dimaksudkan Biden untuk membantu tentara Ukraina dalam menghadapi serangan dari militer Rusia Ini dikembangkan dengan cepat oleh Angkatan Udara sebagai tanggapan khusus terhadap persyaratan Ukraina Kata sekretaris press AS John Kirby Meski perwakilan AS hingga sejauh ini masih enggan memberikan bocoran spesifikasi dari Drone Poinicles Tactical Unmade Aerial System Namun menurut kabar yang beredar dari Pentagon Drone Anyar, bestutan Angkatan Militer IFAX Aerospace Memiliki bentuk yang mirip dengan drone terdahulunya, yaitu seri Switchville Meski bentuknya sama, tetapi pesawat tak berawak ini dirancang lebih mematikan Dimana dapat menyerang target dari jarak jauh Nantinya, tak hanya Drone Poinicles saja yang akan dikirimkan AS dalam paket bantuan ke Ukraina Kirby menyebut AS juga akan menyediakan rangkaian senjata lainnya Seperti rudal anti-pesaat stager, rudal anti-tank geoflin, helikopter Mi-17, Bumfy, artileri Serta jutaan amunisi senjata ringan dan granat untuk memperkuat barisan militer Ukraina Dalam menghadapi invasi Rusia